Pemirsa Wakil Presiden Mahruf Amin menggelar acara perpisahan menjelang purna tugasnya pada 20 Oktober mendatang. Acara silaturahmi ini diadakan di kantor sekretariat Wakil Presiden dan dihadiri oleh seluruh pegawai dan staff. Saat sambutannya, Mahruf Amin mengatakan selama lima tahun menjabat sudah bekerja sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Satu tahun bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, saya merasa puas, merasa nyaman, merasa nikmah. Karena kita bisa bekerja dengan baik, semuanya saling membantu. Kalau bahasa Al-Qurannya itu, kita seperti satu bangunan, kalbuniyah, ya syuddu ba'duhum ba'da, satu sama lain salin menopak. Jadi seperti bangunan yang salin menopak, jadi kukuh kuat. Lain kalau kita dalam satu bangunan, justru salin menghantam, salin menyikut, salin menendang, penuh permusuhan. Itu saya kira tidak akan membawa kebaikan dan usaha. Tapi di sini, di kantor WAPRES, selama lima tahun, saya merasakan bahwa kita bekerja sebagai satu keluarga besar yang satu sama lain salin menopak. Sehingga hasilnya dapat kita rasakan bersama. Saya kira itu pernyataan saya. Oleh karena itu, saya kira terus saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Dan mohon maaf. Apabila banyak hal yang saya tidak bisa memberikan dalam kepemimpinan saya yang terbaik. Saya sangat terbatas tentu. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Itu yang saya bisa kerjakan. Dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Apa adanya saja. Saya tidak perlu. Harus dipoles-poles tidak perlu. Apa adanya saja. Lalu orang bilang itu harus dipoles di personal branding, saya kira. Tidak perlu. Buat saya, apa adanya saja. Itu lebih enak. Bahasa agama tidak perlu. Bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Al-iftira namanya itu. Al-iftira itu dalam agama tidak boleh. Mana yang lebih zolim daripada kepada Allah, daripada membuat kebohongan-kebohongan kepada Allah. Jadi itu artinya tidak ada yang lebih zolim daripada sesuatu yang membuat kebohongan di dalam kepada Allah. Jadi tidak perlu. Jadi yang sebenarnya saya itu cuma segi ini terus dibelebih-lebihkan. Nah itu, itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan. Iftirah. Apa-apa namanya lah. Apa personal branding apa-apa lah. Pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Saya senang sekali karena kita bisa menyajikan apa yang kita bisa dan kita tidak usah khawatir kalau kita tidak bilang kenapa tidak begini, tidak begini. Ya memang kalau memang tidak bisa itu, ya seperti itu. Ya tidak perlu kita mengatakan, wah sesuatu yang melebihi keadaan. Itu, itu saya kira yang saya harapkan. Ikut terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.